Penuh dan sesak oleh Julia Donaldson dan Axel Scavler Seorang nenek bertubuh mungil hidup sendirian dengan meja dan kursi dan kendi di rak Seorang kakek yang bijaksana mendengarnya terus menggerudu Tidak ada ruang yang cukup di rumah saya Kakek yang bijaksana, maukah kamu membantu saya? Rumah saya penuh dan sesak Ambil ayam betinamu, kata si kakek Ambil ayam betina saya, rencana yang aneh Ayam betina itu bertelur di atas permadani di sebelah perapian Dan dia mengepakkan sayapnya hingga menjatuhkan kendi Nenek itu berteriak, apa yang harus saya lakukan? Satu saja sudah sesak, apalagi dua Hidungku gatal dan tidak ada ruang untuk bersin Rumahku penuh dan sesak Dan dia berkata, kakek yang bijak, bantulah saya Tolong, rumahku penuh dan sesak Hmm, ambil kambingmu, kata kakek bijaksana Ambil kambing saya, rencana yang aneh Kambing itu mengunyah tirai, menginjak-nginjak telur Lalu kemudian duduk untuk menggigit kaki meja Si nenek kembali berteriak Oh Tuhan Dua saja sudah sesak, apalagi tiga Ayam betina mematuk si kambing Karena si kambing memiliki kutu Rumahku penuh dan sesak Dan dia berkata Kakek, tidakkah kamu mau membantu saya? Tolong, rumahku penuh dan sesak Hmm, ambil babimu, kata kakek bijaksana Ambil babi saya, rencana yang aneh Jadi dia mengambil babinya yang terus mengejar ayam Dan terus-menerus merampas makanan di gudang makanan Nenek pun berteriak Berhenti, saya mohon Tiga saja sudah sesak, apalagi empat Bahkan si babi yang sedang berada di gudang makanan pun setuju Rumahku penuh dan sesak Dan dia berkata Kakek, tolong bantu saya Rumah saya penuh dan sesak Hmm, ambil sapimu, kata kakek bijaksana Ambil sapi saya Hmm, rencana yang aneh Sapi itu melirik sekali dan langsung menyerang si babi Kemudian melompat ke atas meja dan menghentakkan kakinya Nenek kembali berteriak Astaga Empat saja sudah sesak, apalagi lima Saya menyerah Rumahku penuh dan sesak Dan dia berkata Kakek yang bijak Maukah kamu membantuku Tolong Rumahku penuh dan sesak Keluarkan mereka semua Kata kakek bijaksana Lalu dia membuka jenela Dan si ayam betina pun terbang Itu lebih baik Setidaknya saya bisa bersin lagi Dia mengusir kambing dan babi Rumah saya sudah mulai terasa lebih besar Dia mengusir dan mendorong keluar si sapi Lihat rumahku Sangat luas sekarang Terima kasih kakek Untuk pekerjaan yang telah anda lakukan Ternyata kecil sekali untuk lima Dan sangat besar untuk satu orang Tidak perlu lagi menggerutu terus-menerus Ada banyak ruang di rumah saya Dan sekarang dia bisa bersenang-senang sambil menari-nari Rumahku tidak lagi penuh dan sesak Begitulah ceritanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya